Pasangan sensasional, Lesti dan Rizky Bilar tak pernah luput dari sorotan. Terbaru, mereka diketahui melebarkan sayap bisnisnya dengan meluncurkan label musik bernama Leslar Records. Peresmian label tersebut digelar pada tanggal 24 Juni 2023 di Teritskaroten, Jakarta, Mega Kuningan. Rupanya, pemilihan tanggal itu juga memiliki makna spesial bagi pasangan ini loh. Ya kita pasti bangga dan bersyukur karena tepat hari ini, gak tau kenapa tanggal 24 ini tanggal yang bersejarah bagi kita. 1. Tanggal 24 adalah tangga kita bertemu. Tanggal 24 juga secara tidak resmi namun sudah aktif Leslar Entertainment sudah berdiri saat itu, tanggal 24 juga Bella First Fans Base kita lahir saat itu. Dan tanggal 24 juga per hari ini kita telah meresmikan salah satu sub-bisnis kita yaitu Kelar Records, ungkap Rizky Bilar saat ditemui awak media. Rizky pun berharap jika label yang dinaunginya ini nanti bakal memberikan warna baru dan juga melahirkan talenta-talenta berbakat untuk mendukung industri musik tanah air. Seperti diketahui, Rizky Bilar awalnya tidak memiliki background musik. Namun setelah menjalin hubungan dengan Lesti, Ia pun secara perlahan mulai menunjukkan ketertarikannya untuk menyelami dunia tarik suara lebih jauh. Ia kini bahkan sudah bisa menulis lagu ciptaannya sendiri dalam acara peresmian labelnya, sederet musisi tanah air ikut datang dan memberi dukungan. Sebut saja komposer Dwi Kidarmawan. Iis Dahlia, Pasha Ungu, Soimah, hingga Durjailani.